hai hai semua balik lagi di video bubu kali ini bubu mau share nih cara bikin mochi bites kayak gini ya yang lagi viral ini tuh cocok banget untuk bikin cemilan di rumah atau untuk ide jual juga bagus ya bisa lihat ya bentuknya itu lembut dan kenyal dan ini dicocok dengan saus putih saus keju dan setelah dicocok dari saus keju kita langsung masukkan ke crumble oreo seperti ini bisa lihat ya ini tuh cantik banget enak rasanya itu ya kenyal kenyal lembut dan manis nih bisa lihat ya kenyalnya itu seperti apa nih seperti ini langsung aja ke proses pembuatannya yang pertama 110 gram tepung ketan lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir lalu tambahkan susu cair diaduk perlahan sampai semuanya rata ya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu aduk sampai merata lalu kukus dalam panci yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 20 atau sampai 30 menit sampai matang jangan lupa pakai kain lap ya biar tidak menetes ke dalam mochinya lalu siapkan maizena yang disangrai untuk nanti kita uleni dengan mochinya nah ini yang sudah matang kita akan angkat sampai tunggu hangat dulu ya keluarkan adonan lalu kita akan uleni menggunakan tepung maizena tadi sampai lumayan lembut lalu potong-potong dan bulatkan seperti ini nah seperti ini ya setelah dibulatkan lalu dimasukkan ke dalam coklat bubuk seperti ini agar tidak saling menempel ya mochinya kita sisihkan dulu ya sekarang kita akan masuk ke dalam saus keju saus putihnya tadi 50 gram whipped cream bubuk lalu tambah dengan air es 100 ml ini diaduk-aduk sampai dia sedikit kaku ya sedikit kaku seperti ini lalu tambahkan 1 sendok makan kental manis lalu 1 sendok makan keju oles aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata jadi teksturnya seperti ini ya untuk penyajiannya karena ini untuk jualan juga jadi diwadahin seperti ini lalu beri alas dan jangan lupa untuk saus keju saus putihnya itu disiapkan dalam wadah seperti ini dengan oreo crumble nya ya jadi oreo nya sudah dicincang lalu siapkan juga mochinya seperti ini mochinya sesuai selera aja ya nah seperti ini ini tuh dijual kurang lebih sekitar 15 ribu tapi tergantung dari kota masing-masing aja ya nah itu dia cara pembuatan mochi bites ala bubuk semoga bisa menginspirasi dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe bantu subscribe nya like di video ini dan juga komen jika kalian ada yang ditanyakan atau mau request yang lainnya ya dan share juga video ini jika bermanfaat jangan lupa teman-teman juga manfir di instagram dan tiktok bubu juga ya at yuliani kusmana dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya ya dadah selamat menikmati